Kamu sangat berhati, istimewa di hati, mamatnya rasa ini. Jika semua nanti kita telah hidup mati-mati, ingatlah hari ini. Kabar duka datang dari dunia entertainment dalam negeri di awal 2017 ini. Penyanyi sekaligus komedian Muhammad Fahroni atau lebih akrab dikenal dengan nama Aon Project Pop meninggal dunia pada Jumat 13 Januari kemarin di rumahnya di daerah Kopo Elok, Bandung. Pria berusia 44 tahun ini diketahui mengidap penyakit komplikasi jantung, liver, ginjal, dan diabetes. Beberapa hari sebelumnya, Aon sudah tak mau dirawat di rumah sakit karena ia ingin dekat dengan keluarga. Almarhum Aon ternyata terdeteksi telah menderita penyakit kelebihan gula darah sejak usianya masih menginjak 38 tahun. Dan dalam kurun waktu selama 6 tahun terakhir ini, penyakit tersebut menyebar hingga mengakibarkan komplikasi jantung dan gagal ginjal. Seperti diketahui, diabetes adalah penyakit seumur hidup yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Hal ini disebabkan karena kurangnya insulin pada protein yang mengatur kadar glukosa darah, serta kurangnya respon terhadap insulin yang diproduksi oleh tubuh. Penyakit diabetes yang diderita oleh Aon adalah penyakit keturunan yang diderita oleh sang ayah. Risiko mengidap diabetes cukup tinggi jika keluarga, orang tua, atau saudara Anda juga memiliki riwayat penyakit ini. Saat ini penyakit diabetes tak hanya rentan bagi orang yang mempunyai sejarah diabetes di keluarganya saja. Melainkan bisa terjadi karena faktor lain, seperti kegemukan, malas olahraga, dan makanan tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit ini. Memang dahulu kasus diabetes melitus cenderung ditemukan pada kelompok usia 40 tahun ke atas. Namun kini penyakit terat kaitannya dengan pola hidup tak seimbang ini mulai ditemukan pada kelompok usia yang jauh lebih muda, bahkan anak kecil. Memiliki tubuh yang gemuk atau berat badan berlebih sejak masih kecil juga dapat memperbesar risiko penyakit ini. Terkadang orang tua merasa santai saja, membiarkan anaknya gemar mengkonsumsi makanan mengandung gula dan berbagai jenis makanan kemasan yang berpekawet. Padahal jika tidak dibatasi, apalagi jika aktivitas fisiknya kurang, anak kecil juga bisa berpotensi mengalami diabetes. Mirisnya, meski jumlah kasus penyakit diabetes diperkirakan meningkat, sebagian besar penderitanya tidak menyadari bahwa mereka mengidap diabetes. Hal ini disebabkan penyakit ini umumnya tidak menunjukkan dijala yang signifikan. Satu-satunya cara untuk bisa mendeteksi penyakit ini ialah dengan melakukan screening melalui tes gula darah secara berkala. Cara ini penting dilakukan, baik oleh generasi muda maupun masyarakat pada umumnya yang memiliki faktor risiko diabetes. Di sisi lain, orang tua juga bisa mewaspadai tanda pre-diabetes pada anak-anak sehingga mereka bisa terlindungi dari ancaman penyakit diabetes. Pre-diabetes ini biasanya diiringi dengan hiperpigmentasi yang membuat kulit terlihat hitam yang kadang timbul di bagian leher atau ketiak anak dan kerap disalah artikan sebagai kotoran. Hiperpigmentasi ini juga bisa muncul pada anak yang belum memasuki fase pre-diabetes, tetapi sudah memiliki kadar insulin yang tinggi di dalam tubuh. Dengan penanganan dini melalui obat dan perubahan pola hidup, keluhan hiperpigmentasi ini bisa teratasi dari sikloprediabetes untuk berkembang menjadi penyakit diabetes pun bisa dihambat atau dicegah. Intinya, 80% dari kasus penyakit tidak menular seperti diabetes ini dapat dihindari dengan penerapan pola hidup yang sehat. Pemirsa, tahukah Anda sebenarnya ada cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes melalui perubahan kebiasaan buruk? Misalnya, kurangi kebiasaan minum teh manis apalagi setelah makan. Terima kasih telah menonton! Dan pemirsa, tahukahnya penyakit diabetes saja yang sudah mengintai generasi muda. Beberapa penyakit lain yang mengintai generasi muda diantaranya adalah... Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, sebanyak 39% penderita penyakit jantung di Indonesia berusia 44 tahun ke bawah. Namun yang membuat terkejut, 22% diantaranya masih berumur 15 hingga 35 tahun. Memang, jumlah penderita penyakit jantung tertinggi ada pada kelompok usia 45 hingga 65 tahun dengan persentase 41%. Namun ini menjadi alarm bagi kita semua, bahwa tren resiko penyakit jantung datang pada generasi muda semakin meninggal. Faktor lain yang mesti diwaspadai adalah, tingginya persentase pengidap jantung koroner di usia muda. Hampir 27% kasus jantung koroner di Indonesia terjadi pada kelompok usia 35 tahun ke bawah. Dengan 12% diantaranya, dialami orang 25 tahun ke bawah. Kebanyakan penderita penyakit jantung koroner ini disebabkan aliran darah ke jantungnya terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan istilah aterosklerosis dan merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Selain dapat mengurangi suplai darah ke jantung, aterosklerosis juga dapat menyebabkan terbentuknya trombosis atau penggumpalan darah. Dan jika ini terjadi, aliran darah ke jantung terblokir sepenuhnya dan serangan jantung pun terjadi. Faktor pemicu aterosklerosis pun bisa meliputi kolesterol yang tinggi, kebiasaan merokok, mempunyai diabetes, serta tekanan darah tinggi. Namun tak hanya jantung koroner, serangan jantung dadakan yang disebabkan otot jantung yang menebal dan cenderung kaku karena terlalu diforsir berlebihan juga sering terjadi. Dan ini lebih dikarenakan oleh faktor genetik. Jika memiliki orang tua atau keluarga terdekat yang mengidap jantung, kita harus sedikit waspada. Karena itulah pentingnya memeriksakan kesehatan jantung sejak ini meski masih berusia muda. Berikutnya, kanker paru-paru. Penyakit ini ditandai oleh adanya sel yang tumbuh dan menyebar secara tidak wajar di organ paru-paru. Dan hal ini dapat menyebabkan penyebaran sel keluar organ paru-paru apabila tidak diobati. Yang perlu diketahui, kanker paru-paru ini pemicu terbesarnya adalah merokok. Tapi bukan berarti orang yang tidak merokok tidak bisa memiliki penyakit ini. Karena dari pola makan dan gaya hidup tidak sehat pun dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kini, seiring jumlah perokok muda yang semakin bertambah di Indonesia, maka semakin banyak pula generasi muda yang sudah dan rentan mengidap kanker paru-paru. Saat ini, perilaku konsumtif dan instan para anak muda dan remaja membuat penyebaran penyakit strok ini tidak hanya diderita oleh mereka yang telah berusia lanjut, tapi juga di kalangan generasi muda. Ancaman strok ini mulai terlihat dengan banyaknya generasi muda penderita strok yang merobat ke beberapa rumah sakit. Strok itu biasanya terjadi secara mendadak atau tiba-tiba dengan gejala yang bervariasi. Mulai dari bicara cadel, lemah sebelah tubuh atau seluruh badan, sampai tidak sadarkan diri. Jika dulu strok lebih banyak menimpa pada pria dan orang berusia lanjut, namun saat ini, kasus-kasus strok semakin banyak menimpa kaum perempuan dan orang berusia muda. Meskipun penyakit strok sangat mematikan, namun masih bisa dicegah dengan menganut pola hidup sehat. Dan memirsa itulah penyakit-penyakitan kini mengintai generasi muda. Tentu saja lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika tidak ingin mengalami berbagai penyakit ini di usia muda, mulailah hajin berolahraga dan melakukan pola makan yang sehat dan seimbang. Dan satu lagi, jangan pernah takut atau malas untuk mengecek kesehatan Anda ya, karena lebih awal diketahui, lebih tahu tindakan yang akan dilakukan. Terima kasih telah menonton!